Presiden ULMWP Papua, Beni Wenda mengatakan tuduhan yang dilontarkan pemerintah Indonesia melalui kepolisian, tidak memiliki dasar hukum. Hal ini dikatakan, Beni Wenda menyusul tuduhan Kapolda-Polda Papua Irjen Matius Fahiri terkait adanya pihak ketiga, yaitu dirinya yang intervensi dalam menahan pilot susi air Kapten Philip Mark Martens untuk tetap berada di Endogama, pasca penyanderaan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata Egyanus Kogoya pada Februari 2023 lalu. Saya sebagai Presiden ULMWP West Papua menyampikan bahwa tuduhan yang dilontarkan oleh pemerintah Indonesia terutama pihak kepolisian Indonesia itu tidak ada dasar hukum, karena justru saya sudah berusaha mengfasilitasi pembebasan pilot termasuk melibatkan pihak ketiga sejak tahun lalu, kata Beni, Selasa, 27 Februari 2024. Bahkan, Beni Wenda secara tegas menuduh pemerintah Indonesia sendiri yang menghalangi pembebasan pilot asal Selandia Baru. Karena Indonesia menahan dan mengintimidasi orang-orang yang membawa berita masuk keluar dalam rangka pembebasan pilot, tegasnya. Dia juga mengaku bahwa militer Indonesia terutama Kopassus, pihak polisi, inteligen Indonesia dan pemerintah selama ini menggunakan isu penahanan pilot susi air sebagai lahan bisnis. Ada harga tawar-menawar demi pangkat dan jabatan termasuk Prabowo Subianto dalam pencalonan di Pilpres, di mana jika dipilih dan menang karena salah satu isu yang dia jual dan bernegosiasi dengan pihak barat adalah penahanan pilot, terang Beni Wenda. Jadi apabila Prabowo dipilih akan membebaskannya, imbuhnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.